Kami akan tawarkan dari rumah ke rumah. Ya, saya sudah sampaikan tadi dengan Ibu RW, Ibu siapa? Ibu Lina, Ketua RW 5, Bu. Nunseu, Ngapunten. Kalau ada warganya yang mau disemprot, kami akan semprot. Gak usah khawatir, gratis, tidak pakai bayar. Mau disemprot dua kali, sampai ke dalam kamar, kamar mandi, kita semprot. Jadi, Bu, iya, sudah dilaksanakan. Kalau diperolakan dari warga petamburan terkait rapita seperti apa? Emang ada yang nolak? Kalau ada warga yang menolak, Pak. Ya, jangan bilang kalau ada. Ada nggak yang nolak? Kalau untuk penyemprotan disinfektan, apakah ada penolakan dari warganya, Pak? Penolakan dari mana maksudnya? Penolakan dari warga yang penyemprotan disinfektan, mungkin ada yang rumahnya tidak mau. Pak Kapores, ada yang menolak, Pak Kapores? Tapi ada yang menolak, Pak Kapores. Tapi ada yang menolak, dia sudah ditemprot sendiri. Kita lewati, ada satu lorong. Tadi memang yang menolaknya, memang ada yang menolaknya tidak berkenanya dengan penyemprotan penaga PPS. Oke. Ya, kalau menolak, saya kira akan rugi sendiri. Tujuan kita untuk kemanusiaan, Pak. Tujuan kami ini adalah tujuan kemanusiaan, ya, untuk menyelamatkan warga. Tidak ada tujuan lain-lain. Jadi kita melakukan 3T ini, kemudian penyemprotan disinfektan, dan pembagian sembako ini murni kemanusiaan. Jadi kalau ada yang menolak, ya, saya kira masyarakat bisa mengetahui lah, apa yang, mana yang benar, mana yang salah. Maksudnya. Jangan lupa. 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 Terima kasih.